Lord Adi yang memiliki nama asli Suhadi jaman sudah tak asing di Masterchef Indonesia Season 8. Namanya makin dikenal setelah aksi memasaknya yang dianggap barbar. Namun perjalanannya dalam pencarian bakat memasak di Masterchef Indonesia berakhir. Keputusan Chef Juna, Chef Renata, dan Chef Arnold membuat Lord Adi hanya mampu masuk tiga besar. Meski begitu, Adi Masterchef sangat membekas di hati penggemar acara memasak itu. Sepulang ke rumah, Lord Adi kembali ke aktivitasnya sebelumnya, termasuk bertani dan beternak. Diketahui, nama Lord Adi menjadi sorotan setelah dirinya memenangi beberapa kali kalenge atau tantangan di Galeri Masterchef Indonesia secara beruntun. Meski menang berkali-kali, namun Lord Adi harus puas berada di posis ketiga dan tidak bisa maju ke babak grand final Masterchef Indonesia Season 8. Kabar terbaru, Lord Adi mendadak perlihatkan penampakan rumah dan sapi peliharaannya. Kondisi terbaru Lord Adi juga menjadi sorotan. Setelah tereliminasi dari Masterchef Indonesia, Adi mulai perlihatkan kegiatan dan rumahnya. Peserta yang akrab di sapa Lord Adi ini kembali ke kampung halamannya di Tanah Datar, Sumatera Barat. Lord Adi dikenal sebagai seorang petani cabai di kampung halamannya. Bahkan Adi sampai membawakan juri hasil taninya di audisi Masterchef Indonesia. Adi membawakan tiga keranjang penuh cabai untuk para juri Masterchef Indonesia, Chef Arnold, Chef Juna, dan Chef Renata. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Adi menunjukkan penampakan di sekitar rumahnya dengan peliharaan miliknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!